dan apa yang saya ketahui sendiri. Telah dikatakan dan telah saya sampaikan selengkap-lengkapnya, termasuk juga memenuhi permintaan penyidik terkait dengan permintaan dokumen LHKPN saya telah juga saya serahkan kepada penyidik melalui Birohukum. Keempat, saya dalam status sebagai warga negara Indonesia sungguh berharap seluruh proses pemerisaan dilakukan dengan prinsip sebagaimana hukum yang berlaku. Tentulah kita menunggu keadilan. Tentulah juga kita berharap kepada seluruh anak bangsa untuk mengikuti dan mewujudkan nilai-nilai keadilan tersebut. Kelima, saya paham rekan-rekan media menunggu saat itu. Saya sadar rekan-rekan menunggu. Dengan kesadaran bahwa saya adalah pejabat publik, tetapi juga saya sebagai manusia. Terkadang saya butuh waktu untuk jeda. Terutama di situasi yang begitu, saya anggap situasi abnormal yang tidak bisa saya jelaskan saat ini. Apalagi sehari sebelumnya, saya tidak tidur karena menangani tanda pedana korupsi terkait dengan pejabat Bupati Soro. Rekan-rekan saya dari awal saya sampaikan kepada rekan-rekan bahwa itulah pengabdian kita sebagai anak bangsa. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, saya, Filip Bahuri, tidak pernah, tidak ada di KPK. Saya selalu hadir di KPK setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat. dari jam 8 pagi sampai dengan jam 17.00. sesuai dengan aturan jam kerja pegawai KPK. Dan lebih sering sampai malam hari. Dan tidak jarang bernasib seperti rekan-rekan wartawan yang berada di sini hingga waktu subuh. Seperti saat tangkap tangan pejabat Bupati Soro tanggal 13, 14, dan 15, 2023. Saya prinsipnya dan kita semua sama-sama mendukung bahwa peristiwa hukum haruslah terang-benerang. Itulah cara pandang saya yang saya dapatkan dari seluruh dosen saya, guru saya, para pakar hukum. Dan saya harus diposisikan sebagai penegak hukum. Dan bahwa cara kerja hukum itu secara terang-benerang. Dimana penegak hukum juga harus menghormati asas-asas penegak hukum. Dan tidak boleh terjadi pelanggaran hukum itu sendiri. Kedelapan, saya juga ingin menyampaikan secara langsung bahwa saya telah mengikuti seluruh proses hukum yang berlangsung. Saya tidak peduli bahwa saya perlawan Komisaris Jenderal Polisi ataupun saya sebagai pimpinan lembaga, negara, Komisi Pembasu Korupsi. Saya pertaruhkan untuk menyebut keadilan. Rekan-rekan yang sehormati dan sekenap anak bangsa dimanapun berada. Seluruh rangkaian yang telah dilalui perlu saya sampaikan sebagai berikut. kami menerima pemerintah. Pada tanggal, ulangi, pada tanggal 9 Oktober 2003, 2023, penyidik Kepolisian di Aera Republik Metropolitan Jakarta Raya menerbitkan suara penyidikan dengan nomor pada tanggal 24 Oktober 2003, dan kedua pada tanggal 16 November 2023. Pada pemeriksaan tanggal 24 Oktober 2023, saya membawa segenap dan sejumlah dokumen terkait dengan kegiatan rapat koordinasi dengan kementerian terkait pada tanggal 2 Maret 2022 dengan bahasan penyampaian hasil kajian KPK, terutamanya terkait kajian Importasi Horticultura dan Baperstock yang saat itu dihadiri secara zoom oleh Menko Ekonomi, Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan, Kepala Badan Ketahanan Pangan, dan Kepala Bulog. Tetapi dokumen tersebut tidak dilakukan penyitaan. Pada tanggal 26 Oktober 2003, penyidik melakukan pengelidahan ke rumah saya di Bekasi, Pilah Galaksi, yang dilaksanakan sejak pukul 11.00 sampai 15.35. Wip, berita acara pengelidahan dengan hasil tidak ada barang bukti yang ditemukan. Di saat pengelidahan disaksikan oleh sejumlah pihak, termasuk ketua RT setempat, dan juga kami menerima surat izin penyelidahan yang saat itu tertuju dengan untuk 5 rumah. Sedangkan 3 rumah lain, alamatnya salah, dan bukan rumah saya. Rekan-rekan pasti mengikuti, ada 3 rumah yang menjadi sorotan, dianggap rumah Firly, padahal itu bukan rumah Firly. Bapak dan Ibu-Ibu sekalian yang kami hormati, tentulah para pihak yang memiliki rumah menyampaikan keberatan kepada saya dan kepada yang melakukan pengelidahan. Sampai hari ini pun yang bersangkutan juga merasa tidak nyaman. sedangkan kelima, sedangkan kegiatan geledah, di rumah sewa saya di Kartan Negara nomor 46, Jakarta Selatan, ada 3 barang bukti yang disita. Ulangi, ada 3 barang yang disita, berupa kunci, gembok, dan juga kailas kunci mobil. dan selama menjalin pemeriksaan dan sampai hari ini barang yang disita saya tidak pernah melihat dan tidak pernah ditunjukkan kepada saya. Selanjutnya, saya juga menyampaikan kepada rekan-rekan semua bahwa permintaan penyidik atas penyerahan LHKPN saya telah saya serahkan melalui bil hukum. Sampai hari ini, saya mendapatkan informasi dari pengacara saya bahwa sampai dengan saat ini sudah lebih dari 100 orang yang sudah dimintain keterangan sebagai saksi termasuk juga kurang lebih 20 pegawai KPK yang telah dimintain keterangan dan juga ada beberapa ahli yang juga dimintain keterangan. Tentulah juga KPK telah menyerahkan beberapa dokumen yang dimintakan oleh penyidik Polda Metro Jaya dan itu pun sudah diberikan. Saya ingin sampaikan kepada rekan-rekan semua dan sekedap anak bangsa yang saya hormati. ini adalah season saya menganggap bahwa koruptor melakukan perlawanan dan serangan balik kepada KPK kepada para pihak yang melakukan pemberantasan korupsi yang pernah saya sampaikan dan tentulah kita kenal dengan sebutan when the character strikes back. Walaupun demikian, KPK tidak akan pernah lelah dan menyerah dan meragam membersihkan negeri ini dari praktek-praktek korupsi. Kami segenap insan KPK sudah mewakabkan diri kami untuk pembebasan korupsi dari Republik ini. Bagi saya pribadi, saya tidak pernah merasa kecewa kepada siapapun juga. Termasuk saya juga tidak pernah kecewa kepada negara. Karena pada prinsipnya, negara ini membutuhkan pengabdian terbaik seluruh anak bangsa dan seluruh penegak hukum untuk tidak mundur dari sebuah hadapan tentang kebatilan. Terutama menghadapi serangan balik para koruptor. Spirit the Cop dalam upaya pemberantasan korupsi yang telah kita bangun bersama Polri, bersama Kejaksaan Republik Indonesia, bersama Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan segenap aparat penegak hukum serta seluruh elemen anak bangsa juga akan terus dijalankan oleh KPK di dalam upaya memberisihkan negeri ini dari praktek korupsi dengan segala proses apapun dan risikonya apapun. Kita ingat bahwa the business risk is not taking any risk. KPK berani melalui siku dan membersihkan negeri ini dari praktek-praktek korupsi. Selanjutnya, saya berharap kepada semua kita, semua ada bangsa, untuk terus mengikuti proses hukum yang sedang berlangsung. karena sesungguhnya kita sama-sama mengharapkan keadilan yang sesungguhnya. Melalui forum ini, kesempatan ini, saya menyampaikan jangan pernah menunda keadilan. Karena menunda keadilan sejatinya adalah ketidakadilan itu sendiri. keadilan sungguh nanti oleh seluruh rakyat Indonesia. Dan saya juga menyampaikan pada kesempatan ini untuk teruslah kita mengawal dan menghormati asas-asas penegak rukum. Di antaranya, kita jungtinggi asas pradugah tak bersalah. Kita pun menjungtinggi kehormatan terhadap asasi manusia. Mari bersama KPK untuk mengawal Republik ini dari praktek-praktek korupsi dan tentulah kita harus tentaskan karena begitu banyak perkara korupsi yang masih banyak dan menumpu. Terutama kasus-kasus besar korupsi yang menunggu dan masih harus kita selesaikan. Saya dan pimpinan KPK beserta sekenap insan KPK atas akan terus bekerja untuk bangsa. Saya kira di akhir pernyataan saya saya menyampaikan permohonan untuk kita segenap anak bangsa mengabdi untuk negeri membebaskan NKRI dari praktek-praktek korupsi. Demikianlah yang saya ingin sampaikan dan setelah ini saya akan menghadiri undangan kalau diberikan dari Dewan Pengawas pada pukul 10.00 dan tentulah saya tidak bisa menyampaikan nanti apa yang saya sampaikan kepada Dewan Pengawas. Karena pada prinsipnya sesuai dengan peraturan Dewas bahwa apa yang disampaikan di Dewas merupakan sesuatu bersifat tertutup. Sampai di saatnya nanti Dewas akan menyampaikan hasilnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Santi 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 Om Terima kasih ya. Terima kasih Pak Filih Bahuri Pak Ketua KPK yang sudah memberikan penjelasannya dan kami berharap apa yang sudah dijelaskan menjawab tanyaan dari teman-teman yang sejak kemarin perlu untuk mendapatkan informasi dimaksud. Terima kasih Pak. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.